Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo dan Ketua Umum Partai Hadora Osman Sabta Odang bertemu di Medan Sumatera Utara. Pertemuan dilakukan menjelang Presiden bertolak ke Afrika untuk melakukan kunjungan kerja ke sejumlah negara. Pertemuan keduanya digelar di sebuah hotel tempat menginap dan berlangsung sekitar satu jam. Menurut Oso, mereka bertemu empat mata dan berbincang banyak hal. Meski demikian, menurut Oso, pertemuan tersebut hanya sebatas silaturahmi dan tidak membahas isu-isu terkini. Terkait dengan isu pemilu 2024 dan arah dukungan Presiden Jokowi, Ketua Partai Hanora ini meyakini Presiden merupakan sosok yang fokus bekerja, menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala pemerintahan di sisa masa jabatannya. Saya ngeran kok pertanyaannya langsung ke politik gitu. Ya gimana ya saya mau menjawabnya ya, Pak Jokowi itu kan orangnya ngomong apa aja udah politik. Dia seorang Presiden, apapun yang diucapkan sudah politis. Kecuali kalau saya datang sebagai keluarga, mungkin bicara kekeluargaan. Nah, dia dengan saya lebih banyak kekeluargaan, bukan soal kepolitik.